Pepatau mengatakan hidup itu pilihan dan dibalik semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Itulah kira-kira yang dialami oleh pemerintah kita sekarang di tengah pandemi virus corona. Banyak keputusan diambil untuk menekan penyebaran COVID-19, tapi sebagai gantinya bangsa ini harus menelan semua efek sampingnya. Salah satunya keputusan untuk membebaskan para napi di tengah pandemi. Sebenarnya, tepat gak sih keputusan ini? Kewikin saya akan membahasnya. Awal April 2020, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memutuskan untuk membebaskan harapidana umum dan anak. Napi umum adalah mereka yang melakukan kasus-kasus seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka yang terkait kasus tindak kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi, tidak termasuk dalam pembebasan ini. Memang banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para napi sebelum mereka bisa bebas. Tapi dari semua persyaratan itu, ada 38 ribu lebih napi yang dinilai masuk kriteria dan sudah dibebaskan lewat asimilasi dan integrasi. Melalui program asimilasi ini, pemerintah berjanji akan melakukan pengawasan ketat kepada para napi yang telah bebas. Alasan pembebasan para napi Menkum HAM Yasona adalah alasan kemanusiaan di mana lapas yang sudah melebihi kapasitas menjadi sangat mengerikan kalau di tengah pandemi ini, para napi harus berdesak-desakan di dalamnya. Ia juga menegaskan kalau keputusan ini diambil sesuai dengan rekomendasi PBB dan beberapa negara lain pun turut menerapkan hal yang sama. Selain itu, Direktur Pembinaan Narapidana Latihan Kerja Produkasi Direkturat Jenderal Pemasyarakatan UNID menyampaikan dengan adanya asimilasi pada 30 ribu napi, negara akan menghemat anggaran sekitar 260 miliar rupiah. Ya alasan tadi kalau dipikir-pikir sepertinya masuk akal. Tapi yang jadi masalah, benarkah proses pengawasan pemerintah bisa dilakukan secara efektif? Karena sampai awal minggu ini aja, sudah ada puluhan napi asimilasi yang tercatat kembali melakukan tindak kriminal setelah beberapa hari bebas. Contohnya, Polres Metro Jakarta Utara baru-baru ini melumpuhkan dua pelaku jambret dalam mikrolet di kawasan Tanyong Priok. Seorang pelaku berinisial AR tewas tertembak akibat melawan petugas. Setelah digeledah, pelaku penodongan dan penjambretan itu ternyata mengantongi surat asimilasi. Mereka adalah mantan napi dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Aksi kriminal serupa juga dilaporkan terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dosen Kriminologi Universitas Budi Luhur Nadia Utami Larasati menilai, jika napi yang dibebaskan sebenarnya belum memenuhi persyaratan seperti berkelakuan baik dan administratif lainnya, justru akan membahayakan masyarakat. Bahkan beberapa pihak menilai pembebasan napi dengan alasan pencegahan penularan COVID-19 itu kurang logis. Pasalnya seperti yang ditulis di tajuk Suara Pembaruan edisi 7 April 2020, rumah tahanan adalah tempat isolasi paling rapat, apalagi soal jam kunjungan. Jadi melindungi warga binaan dari penyakit justru lebih mudah dilakukan di dalam sel. Penjagaan bisa diterapkan pada pengunjung lapas dari luar. Menurut Nadia Larasati, dalam jangka pendek, pertemuan warga binaan dengan pengunjung bisa dilakukan secara online. Kemudian pembatasan terhadap penerimaan tahanan baru. Plus penggunaan APD bagi para petugas bisa diberlakukan. Kalau untuk pencegahan jangka panjang, mungkin dengan penggunaan pelindung bagi para pengunjung seperti masker dan pertemuan yang dibatasi oleh kaca pembatas. Terus kalau alasannya soal penghematan, ya memang benar dengan mengurangi jumlah orang di lapas bisa mengurangi anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan. Tapi apakah dengan keluar dari lapas mereka langsung bisa mendapatkan pekerjaan di luar, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda? Mereka pun harus menghidupi diri mereka. Tentu hal ini menjadi beban tersendiri bagi pemerintah. Kiminolog Ahmad Isham berpendapat kalau pemerintah gak ingin para napi kembali berulah, salah satunya dengan cara memberikan mereka bantuan selama periode PSBB, khususnya bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan. Dari sini kita tahu, ujung-ujungnya pemerintah harus menyiapkan anggaran juga untuk memberikan bantuan kepada mereka. Anyway, karena dalam situasi saat ini proses asimilasi masih berlangsung, berarti pemerintah harus ambil sikap tegas dalam menghadapinya. Dosen kriminologi Nadia Larasati menilai adanya ex-NAPI yang kembali berulah menandakan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat belum efektif. Sekalipun mungkin menurut data tingkat kriminalitas menurun, bisa jadi hal ini diakibatkan oleh semakin sedikit orang yang beraktifitas di luar rumah. Tapi menurutnya ada kemungkinan masyarakat yang keluar rumah semasa PSBB ini justru menjadi sasaran empuk dari kejahatan. Terakhir, kriminolog Ahmad Hisham menyampaikan pemerintah dan aparat harus mengawal para ex-warga binaan dengan baik dan mengontrol mereka dengan ketat. Selain itu, kita sebagai anggota masyarakat harus selalu waspada dan berhati-hati. Menurut kalian gimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang pembebasan para NAPI? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!